Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, menghadiri pameran kedirgantaraan Seoul ADEX 2023 di Korea Selatan pada selasa kemarin. Jadi, usut punya usut, KSAU telah terbang ke Korea Selatan, dan melihat secara langsung berbagai alutsista kedirgantaraan terbaru yang dipamerkan, dan salah satunya ialah KF-21 Boramae. Nah, Sobat sekalian, ADEX adalah pameran dagang terbesar dan terlengkap di Asia Timur Laut, dan diselenggarakan oleh Korea Aerospace Industries Association. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, di mana, ADEX menampilkan pameran pesawat terbang, peralatan darat, tampilan statis terbang, dan penerbangan demo di dalam dan luar ruangan. Selain itu, acara ADEX 2023, bakal diselenggarakan pada tanggal 17 hingga tanggal 22 Oktober di Bandara Internasional Seoul. Sobat sekalian, menariknya, salah satu momen penting dalam kunjungan KSAU ini, adalah penampilan perdana pesawat prototipe KF-21 Boramae, di pameran ADEX 2023. Adapun, sebuah prototipe KF-21, model single seat, terbang sebagai bagian dari upacara pembukaan ADEX 2023. Nah, tak hanya itu, KF-21 Boramae model twin seat, yang merupakan prototipe ke-6 dan ke-2 dengan kursi ganda, juga tampil dalam pameran ini. Jadi, usut punya usut, KSAU Marsikal Fajar, melihat langsung penerbangan jet tempur KF-21 Boramae, di acara tersebut. Lantas, apakah kunjungan KSAU ini, juga untuk menindaklanjuti program kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 tersebut, hal ini masih belum diketahui. Dan Indonesia, hingga kini masih belum membayar bagian dari program jet tempur tersebut. Sobat sekalian, pesawat tersebut, menampilkan bendera Indonesia dan Korea Selatan, mencerminkan kolaborasi yang kuat antara kedua negara, dalam pengembangan pesawat ini. Adapun, selain menyaksikan pameran, KSAU Fajar Prasetyo, juga melaksanakan kourtesi call, kepada KSAU Korea Selatan, Jenderal Jung Sang Hua, untuk memperkuat hubungan antara kedua angkatan udara. Sementara itu, selama kunjungannya, KSAU juga mengunjungi Korea Aerospace Industri, di mana, ia berkesempatan untuk mendalami lebih lanjut, perkembangan terkini dalam industri dirgantara. Jadi, dalam kunjungan ini, Kepala Staf Angkatan Udara, juga mengunjungi KAI untuk melihat perkembangan industri kedirgantaraan. Sobat sekalian, kunjungan KSAU ke ADEX 2023, menjadi bukti bahwa kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, dalam mengembangkan teknologi pertahanan canggih. Serta, memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan, khususnya teknologi alutsista kedirgantaraan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.